Halo Sob, untuk mengaktifkan OTG di HP Realme dan Oppo yaitu dengan cara masuk ke menu pengaturan lalu pilih pengaturan tambahan dan klik aktifkan pada menu koneksi OTG selanjutnya tinggal kita hubungkan OTG dan flash disk atau card reader ke HP Sob namun untuk cara tersebut lumayan lama jika kalian yang sering bolak-balik ke menu setelan untuk mengaktifkan koneksi OTG karena untuk HP Oppo dan Realme fitur koneksi OTG akan berfungsi selama 10 menit jika kita tidak menghubungkannya kembali nah seperti yang kalian lihat di gambar thumbnail yaitu kita akan membuat atau menampilkan menu OTG di bagian taskbar guna untuk lebih mudah mengaktifkan koneksi OTG dan yang pastinya lebih cepat 10 kali lipat dibandingkan melalui setelan Sob untuk caranya tarik menu taskbar dari atas ke bawah lalu klik pada icon pencil dan klik pendam pada icon OTG lalu geser ke bagian atas dan posisikan dimana saja letak yang kalian mau Sob untuk mengaktifkannya kita tinggal klik saja ikon OTG dan koneksi OTG akan aktif lalu tinggal hubungkan saja OTG dan memori kalian ke HP seperti biasa Sob gimana Sob mudah banget kan perlu kalian ketahui cara ini bisa kalian terapkan di HP Realme dan Oppo tanpa aplikasi tambahan ya Sob ya semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan video tutorial sebesar tutorial Android dari channel ini dan jangan lupa klik share juga ke teman-teman yang lain barangkali mereka juga membutuhkannya Sob sampai jumpa lagi di video selanjutnya akhir kata dari saya tetap semangat dan terus berbagi sub indo by broth3rmax